Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di channel youtube Boyzone Ismail Kali ini saya akan membahas tentang Ujian Akhir Madrasa Berstandar Nasional Yang Berbasis Komputer Dan Ujian Nasional Berbasis Komputer Atau disingkat dengan UnBK Nah, kali ini saya akan mengunjungi di beberapa sekolah Di Desa Pulau Kecil Karena disini sudah ada yang melaksanakan ujian Ada dua sekolah yaitu Madrasa Alia dan Madrasa Sanalia Nah, sekarang saya akan berkunjung di kantor Madrasa Alia Saya akan bertemu langsung dengan Kepala Madrasa Alia Pulau Kecil Berikut pelaksana Oke, Assalamualaikum Wr Wb Sekarang saya sudah berada di ruangan Kepala Madrasa Alia Pulau Kecil Bersama Pak Rahman Apa kabar Pak? Waalaikumsalam Alhamdulillah Sehat-sehat Di sini saya ingin menanyakan mengenai Kesiapan pelaksanaan UMBK Dan sementara UMBK itu sudah berapa bulan lagi Pak ya? Ya Mungkinan di bulan berapa Pak? Pelaksanaan UMBK itu bulan Maret tahun 2019 Untuk ujian nasional Berstandar nasional itu kemudian yang berposit komputer itu Tanggal 1 sampai tanggal 8 April Secara rasional Oh, secara rasional ya? Jadi untuk pelaksanaan hari ini adalah pelaksanaan world-end simulasi masih Pak ya? Ya, simulasi terakhir untuk kesiapan Ngecek semua kesiapan Baik proktornya Peralatan-peralatannya Server dan semua jaringannya Semua yang terkait dengan ujian Akhir madrasa besar dan nasional Berbasis komputer itu Dicek semuanya Sampai kemana kesiapannya Jadi hari ini Untuk madrasa Hadiat itu Dimulai hari ini Sampai hari Rabu Jadi pelaksanaan ujian nasional ini Hanya disuskan untuk madrasa Atau tingkat 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 Yang kebetulan hari ini saya selesai Kemana? M.A. Pada dasarnya Semua tingkatan sudah diharuskan Cuma yang kesiap itu Banyak madrasa Yaitu madrasa Husnawia dan madrasa Alia yang kesiap Karena dikondir oleh Kementerian Agama Tapi yang berkaitan dengan Sekolah Atau yang dibawa dengan dinas pendidikan itu Belum diwajibkan Insya Allah mungkin tahun depan diwajibkan SLTA Oh iya Jadi sementara ini hanya diwajibkan kepada Kementerian Agama Atau khususnya pendidikan madrasa ya Madrasa A Kita sekarang berada di madrasa Alia Untuk kesiapan Persiapan simulasi pada hari ini Sudah sampai di mana Pak? Alhamdulillah Untuk persiapan kita Sebenarnya bukan persiapan lagi Sudah berjalan Sudah berjalan Sesi pertama sudah selesai Dan sesi kedua ini sudah berjalan Ini sudah masuk hari pertama Pak ya Hari pertama Kira-kira untuk kendala-kendala yang akan didapin Nanti ketika ujian nasional Apa yang dipersiapkan Pak? Iya Kendala sebenarnya yang sangat ini adalah PLN121 Jadi harapan kita Menurutkan PLN Bisa Apa namanya Mempersiapkan dengan baik Atau kita bisa kerjasama dengan mereka Jangan sampai nanti Pada saat Hari hanya itu Ada Kemadaman lampu Yang kedua Sinyal Sinyal untuk Online nya itu Harus Siap juga Kita disini masih menggunakan Jaringan Telkomsel Dan jaringan XL Atau eksis Itu yang bisa kita gunakan Jadi kita berharap Kalau ada yang Berwenang tentang itu Mudah-mudahan Bisa berkomunikasi dengan yang Pihak pun Mudah-mudahan bisa dilancar Nantinya tidak ada kendala Itu saja sebenarnya Kendala kita Kalau yang lainnya Alhamdulillah Masalah yang lain Tidak ada lagi Hanya itu saja dua itu Mudah-mudahan nanti Pas hari-hanya itu Tidak ada masalah Yang ikut serta Dalam perlaksanaan UAMBN Itu persatanya Sekitar berapa Dimulanya Pak Ya Kalau di MADD ini Ada 22 orang Dilaksanakan 2 sesi Sisi 1 Sisi 2 Oleh proktor Yang sudah mengatur Saya cukup Sekian dilupak Dari saya Dan terima kasih Banyak Sudah Ya terima kasih Oh Demikalah tadi Yang disampaikan oleh Kepala Madrasa Alia DDI Pulau Kecil Kemudian saya akan Berkunjung kepada Siswanya Demikian Ulasannya Sekarang saya sudah berada Di ruangan ADD Pulau Kecil Yang sudah selesai Melaksanakan simulasi Igen Akhir Madrasa Berstandar Nasional Yang berbasis komputer Dan sekarang saya berada Di antara siswanya Yang ini Namanya siapa? Saya Muntama Saya Azmi Saya Azmi Oke disini saya ingin bertanya Masalah Kelangsungan Simulasi tadi Apakah di soal-soal Simulasi tadi Ada yang Sulit jawabannya Kamu temukan? Kalau masalah Pertanyaannya Agak susah Karena Kalau di bagian Araknya itu Harakatnya tidak ada Oh harakatnya tidak ada ya Jadi yang baris Di atas itu ya Maksudnya harakat tadi Tidak ada Kalau si Muntama? Menurut saya Itu pelajarannya mudah Karena kan kita Sudah dikasih kisih-kisih Dan Yang kita baca itu Semua masuk Di Itu Di simulasi tadi Masuk simulasi tadi Oh iya Kalau Azmi Kemana pendapat Anda Saya Simul pendapat Sama Muntama Karena pelajaran itu Dari kelas 10 Sampai kelas 12 Sudah dikasih kisih-kisihnya Jadi Yang masuk tadi itu Hampir sama semua Berarti ternyata Kemudahnya Karena sudah diberikan Kisih-kisih di awal Sebelum melaksanakan Simulasi tadi ini ya Jadi Sisu-sisu ini Sudah tidak Bisa menjawab Walaupun Kemungkinan ada Kesulitan Jadi jenis soal Yang berbeda Karena dari Kisih-kisih-kisihnya Mungkin Ya mungkin Bab-bab yang Yang diterangkan Di situ Bab-bobak Harus mempelajari Lebih banyak lagi ya Nah terus Ada kendala Yang selama Selama Selimulasi hari ini Ada Pas di Pertangan Mengerjakan Soalnya itu Tiba-tiba Laptopnya tuh Baterainya habis Ada tanggapan Dari Traktor Atau Teknisinya Ada Ada bantuan juga Dari guru-guru Yang membantu Si pertama Gimana tadi Penjalanan Mungkin Kayak Kurang waktu Gitu Pertama Sesi kedua Sesi kedua Tadi ya Oke Masih Anjimi Ada kendala Tadi Sebelum Mulai sesi kedua Ada sedikit Kendala Ntar saya juga Kurang paham Mungkin servernya Yang Sebenarnya server kedua Tapi Yang dipakai Server pertama Oh jadi Salah Posisi ya Salah pendetapan Pada nombor Laptop tadi Posisinya gitu Iya Oh iya Tapi Gimana Gimana tanggapan Anda Dengan adanya Ujian berbasis Komputer ini Menurut saya Apa Dengan adanya ini Makin gampang Tidak Seperti kertas 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 Dan pensil Kan Itu Susah Bukak Bulat Bulat Sekarang Cuma Tidak Tekan 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 Tidak Lanjut Kalau kamu Pijian ini Bagusnya itu mudah Karena Kita duduk Saja Sambil Mengetik Tidak Memakai Alat Seperti pensil Tidak Takut bergeringan Tidak Takut kotor Tambahkan sedikit Lebih mempersingkat Waktu Lebih kefasian Oke Ini adalah tanggapan Dari ketiga Sesuai Yang mewakili Dari 22 Sesuai Yang ada Di MAD 10 kecil Tanggapan mereka Positif Mengenai Pelaksanaan Uang BN Yang berbasis Komputer Oke Terima kasih Ternyata pada saat Proses ujian Sisi mengalami Kendala Kendala itu Sudah bisa diatasi Oleh Pengawasnya Maupun protor Dan teknis-teknis Yang lainnya Selanjutnya Saya akan Menjumpai Pengawasnya Oke Sekarang Saya sudah berada Di ruangan Pak Bambang Munawir Yang sedang Mengawas Di MAD Pulau Kecil Beliau berada Di ruang Selamat siang Pak Bambang Selamat siang Boizong Oke Selamat siang Oke Pak Bambang Saya akan bertanya Mengenai Seputar Uang BN BK Ini Sementara ini Masih simulasi Yang saya dapat Liput dari Kepala sekolah MA Tapi Bapak sekarang Ada di MA Yang saya mau Tanyakan Ada berapa Siswa yang Melaksanakan Ikut Uang BN BK Kalau saya Awasi Ada 22 Siswa Dan Siswi Ada 22 Siswa Dan Siswi Pak Iya Dari Kegiatan WAMBN Ini Ada berapa Sesi Yang dilaksanakan Dari 22 Siswa Tadi Ini Untuk Di MA Ada Dua Sesi Sesi Ada Dari 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 Sesi Ini Ada Waktu Yang Ditu Kan Ada Berapa Sampai Jam Berapa Untuk Perkiraan Waktunya Itu Dua Jam Dari Jam 7.30 Sampai Jam 10 Pas Itu Sesi Pertama Ya Sesi Yang Kedua Untuk Sesi Yang Kedua Dilanjutkan Dari Jam 10.30 Sampai Jam 12 Apakah Ada Kendala Selama Sesi Mengikuti Simulasi Untuk Kendala Saya Kira Banyak Karena Saya Sebagai Pengawas Saya Merangkap Sebagai Teknisi Kese Kesediaan Laptop Kira Kira Chargernya Tidak Ada Kita Tukar Kita Adakan Dan Membantu Apa Juga Siswa Dalam Mengoperasikan Karena Banyak Juga Yang Yang Kayaknya Masih Kurang Mampu Terus Harapan Kedepan Dalam Perlaksanaan OMBNBK Ini Apa Harapan Kedepan Untuk OMBNBK Dan UNBK Apalagi Di Madrasah Yang Jelas Supaya Di Madrasah Jika Di Semat Madrasah Jika Adanya Ujian Berbasis Komputer Kita Bisa Setara Dengan Sekolah Sekolah Umum Dan Kedepannya Pastinya Madrasah Bisa Pasti Bisa Untuk Melaksan Ujian Baik Di MTS Maupun MA Tapi Bapak Sekarang Di Tingkat MA Untuk Pelaksanaan Ujian Ini Dimulai Dari Tahun Berapa Pak Pelaksanaan UAM BMBK Dan UAM BMBP Atau yang Berbasis Kertas Saya Silahkan Yang Satu Kan Kertas Yang Satunya Lagi Berbasis Komputer Itu Dimulai Dari Tahun Berapa Pelaksanaan Itu Di Sekolah Lain Kalau Untuk Ujian Berbasis Masih Pensil Sudah Sudah Lama Sudah Lumayan Lama Cuma Saya Kurang Tahu Karena Saya Baru Juga Tapi Untuk UNBK Dan UMBN Ini Baru Tahun Ini Baru Tahun Ini UAM BK Ini Pak Ya Apakah Ada Perbedaan Daripada Ujian Berbasis Kertas Sambal Berbasis Komputer Kalau Perbedaannya Tentu Sangat Berbeda Kalau Di Ujian Berbasis Komputer Tentu Memudahkan Pengawas Jadi Pengawas Tidak Banyak Terlalu Hanya Saja Untuk Mengontrol Laptop Laptop Yang Siswa Siswa Dan Siswi Itu Jadi Perbedaannya Saya Kira Lebih Mudah Yang Berbasis Komputer Berbasis Komputer Tanggapan Untuk Berbasis Komputer Ini Memang Lumayan Kayaknya Agak Banyak Yang Positif Dimana Tanggapan Bapak Selama Mengawas DMA Ini Tanggapan Saya Mendapat Pengalaman Baru Untuk Yang Perdana Mengawas Di Ujian Seperti Berbasis Komputer Ini Dan Juga Kedepannya Kita Bisa Perbaiki Dan Evaluasi Lagi Terutama Bagian Sarana Dan Prasarana Dan Jaringan Seperti Jaringan Laptop Dan lain Itu Harus Memang Lengkap Dan Mumpuni Jadi Proses Selama Untuk Simulasi Ini Diadakan Berapa Hari Untuk Simulasi Untuk Simulasi Perdana Di M Ini Dilaksanakan Tiga Hari Dengan Mata Pelajaran Agama Itu Ada Al-Quranadis PIKI Dan SKI Tiga hari Jadi Satu hari Satu mata pelajaran Dan Dua sesi Di Disini Bapak Mengawas Sendiri Atau Ada Teman Yang Lain Ada Terutama Ada Teman Saya Pak Bahar Kemudian Pak Abdul Hadi Tapi Di Hari Ini Khusus Saya Yang Mengawas Di EMA Terima Kasih Sudah Memberikan Informasinya Kepada Kami Semoga Bermanfaat Dan Berguna Mudah-mudahan Bapak Bisa Memberikan Kesuksesan Terhadap Siswanya Bambang Munawir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menarik juga Pengalaman Apa yang diceritakan Pak Bambang Munawir Tadi Ternyata Beliau Berpengalaman Di tahun 2018 Ini Baru Pertama Kalinya Diadakan UM BNBK Tersebut Nah Sementara Di tahun-tahun Yang sebelumnya Itu Telah Mengalaksanakan Ujian Nasional Yang berbasis Kertas Semoga Para Pengawas-pengawas Yang akan Mengawas Di ujian Nasional Utama Nanti Akan Mendapatkan Pengetahuan Dari Beliau Pengalaman-pengalamannya Untuk Kepala Madrasah Itu juga Yang diulaskan Oleh Siswa-siswa Tadi Nah Mereka Juga Merasa Merespon Positif Terhadap Kegiatan Ujian Akhir Madrasah Apalagi Ini Yang baru Dalam Keadaan Simulasi Bagaimana Nanti Utamanya Mudah-mudahan Berjalan Dengan Sukses Kita Akan Kunjungi Kepala Desa Tepatnya Di Desa Beliau Telah Mengadakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Rasional Ini Yang Tahun Ini Diadakan Sampai Ke Pelosok Desa Yaitu Desa Pulau Kecil Terima Kasih Sudah Bersama Kami Boyzon Ismail Yang Dulu Subscribe Jangan Lupa Subscribe Yang Sudah Menonton Silahkan Klik Like Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Lagi Di Tayangan Berikutnya